Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan adanya gempa susulan yang berpotensi tsunami di Sulawesi Barat. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan jika gempa susulan nantinya berkekuatan lebih besar dan terjadi di lokasi yang sama, maka ada potensi terjadi tsunami. Kepala Bumi, Melanda, Majene, dan Mamuju sebelumnya pernah terjadi di tahun 1969 dengan kekuatan lebih tinggi, yakni Magnitudo 6,9, dimana saat itu mengakibatkan tsunami. Halo masyarakat, itulah cuplikan dari bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat beberapa hari yang lalu. Dan dengan ini kami dari teman-teman youtuber sepalu tergerak ketinggalan untuk melakukan open donasi dan dibantukan dengan beberapa teman-teman youtuber selain dari Jakarta, dari Sumedang, Kreator Iwan Indonesia juga. Dan saya tidak bisa sebutkan satu-satu namanya, terima kasih yang sudah bantu untuk mengumpulkan donasi selama beberapa hari. Nah, hari Jumat kemarin saya perwakilan, perwakilan dari teman-teman youtuber sepalu, saya, Asmir, Zukri, dan Musawir, oh iya, Bayu juga satu. Kita berkunjung, ingin melihat langsung situasi dan kondisi yang sedang terjadi di Majene, di Mamuju, Sulawesi Barat. Sekaligus membawa bantuan hasil open donasi kita beberapa hari sebelum kita berangkat. Kita berangkat dari Palu itu sekitar jam 2, berangkatnya kita dari Sekret Youtuber sepalu, dan terima kasih juga untuk Bang Jack, Pak Tala Victor sudah memberikan kesempatan untuk kita pakai mobilnya ke Mamuju sana. Kita berangkat jam 2 siang dari Sekret, dan disitu ada Papusher, ada Mako, ada Pak Ale, Ketua, ada AA, ada teman lainnya. Doa beserta sampai pulang ke sana. Ini sudah safety, masker, hand sanitizer aman, semua sudah. Ada Musawir, Zukri di belakang. Sempat singgah di rumah tantenya, salah satu teman kita, Bayu. Kita di daerah Lentawa. Ya di daerah Lentawa, baru kita singgah, mantan. Terima kasih juga. Yoi, nanti tinggal ambis saja. Bakasatnya. Di sepanjang jalan itu, banyak sekali bantuan-bantuan yang masih. Terutama itu mungkin yang dari Jalur Tarat, dari Palu ya. Ada beberapa krek yang kita ikuti. Dan disini kita tidak pakai kawalan polisi atau perombongan kita tidak. Kita mandiri, cuman sendiri. Kita cerita, kita sampai di titik lokasi dapur umum di daerah Pasangkayu itu. Kebetulan disitu kita sampai Maghrib. Nah, kita ditahan, disuruh singgah, disuruh makan. Memang itu dapur umum untuk relawan-relawan yang kesana kemarin menuju ke daerah titik lokasi bencana. Abis singgah makan tadi? Entah dari Palu, entah pulang dari Mamuju, mau ke Palu, silahkan singgah. Dan itu bebas. Sangat luar biasa ya. Manusia yang baik adalah manusia yang mampu memanusiakan manusia. Luar biasa di lokasi dapur umum itu ada salah satu YouTuber. Nama channel itu Vovasang. Vovasangga. Channel. Mantap, luar biasa sekali. Dan kita disambut dengan baik ke lanjut perjalanan. Kita dimasuk pertama itu. Kita sudah sampai di Mamuju. Kita sudah keliling-keliling tadi jam 2. Berangkat dari jam 2 sore tadi sekarang sampai jam 2. Bagaimana, Bayu? Aman? Mantap. Dan sampai sini kita sempat tersesat karena kita tidak tahu ini daerah Mamuju seperti apa, kotanya di mana, dan akhirnya ditolong sama Opel. Opel! Opel! Makasih Opel. Setelah kita makan, kita bisa haksin dengan kopi, nge-charge juga karena di sana kebetulan. Memang tempat charge ada, cuman di setiap rumah-rumah itu semua pada kosong orang-orang. Memang mengungsi di kaki gunung. Oke, ini sudah waktunya istirahat. Kalian mau lihat di Majenin cepat sekali pagi. Satu, dua, tiga. Iya kan? Sudah pagi kan? Cepat sekali kalau di Majenin pagi. Kita lanjut perjalanan. Oke. Terima kasih. Kita sempat ngobrol-ngobrol juga. Sudah itu lah. Itulah kita bagi hasil donasi dari teman-teman yang kita bawa dari Palu tadi. Di sini ada berapa, berapa ini? Berapa kakak? 63. 63. Kalau tendanya? 23. Oh, 23 ya. Ini kawannya pengungsinya dari mana? Di sini. Di sini. Jadi, di sini ada sekitar 23 tenda. Dan tadi berapa kakak? 64. 64 kakak. Kemarin dari Jokowi sendiri bagaimana, Pak? Dia sendiri tempat di sini. Oh, semua diarahkan ke sana, Pak? Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada khususnya kaum anak muda ini dari Palu. Khususnya warga-warga kota Palu yang sudah memberikan donasinya kepada dan untuk para masyarakat. Khususnya warga-warga kota Palu yang sudah memberikan masyarakat.